Intro Industri wisata tak akan pernah habis apabila kita kelola dengan baik. Itu sebabnya beberapa tahun belakangan ini pemerintah Kabupaten Jayapura memberi perhatian yang sangat besar kepada para wisata. Intro Ya Pemirsa sekarang saya akan mencoba salah satu makanan tradisional yang berada di festival Tanah Merah ini. Salah satunya ada es krim yang terbuat dari sagu. Nah selain es krim yang tadi terbuat dari sagu Pemirsa disini juga ada mie dan mie yang terbuat dari sagu juga. Baksonya pakai ikan tengiri. Ya Pemirsa saya akan bertanya tentang bakso ini mie yang terbuat dari sagu. Kebetulan di depan saya sudah ada ibu bupati. Siang gue mau bertanya sedikit nih tentang makanan ini yang saya dengar mie-nya terbuat dari sagu ya. Bagaimana prosesnya bisa diceritakan sedikit? Oke, kami untuk tahun 2018 sesuai dengan visi-visi Bupati Jayapura, pemanfaatan makanan lokal. Salah satunya adalah sagu. Sagu ini kan sudah di tes apa semua itu kan memang hasilnya bagus. Sehingga muncul ide-ide atau motivasi-motivasi dari beberapa ibu-ibu yang ada di distrik maupun di kampung-kampung untuk buat olahan dari bahan sagu itu. Selamat siang Bapak, saya ingin bertanya apakah ada perbedaan antara festival tahun lalu dengan tahun yang ini? Kalau untuk festival Bahari Teluk Tanah Merah itu ciri khasnya memang pesisir kelautan Bahari. Jadi kalau toh ada perbedaan mungkin hanya penanganannya saja. Tapi kalau kehususan yang ditampilkan itu memang kelautan. Jadi yang berbasis kelautan. Karena itu tadi dari pembukaan juga kita lihat dan mudah-mudahan ke depan mungkin keaslian-keasliannya lagi kita gali lebih banyak lagi. Supaya benar-benar apa yang ada di Teluk ini mengenai kebaharian ini benar-benar kita tampilkan. Ya itulah pemirsa beberapa rangkaian acara di festival Bahari Teluk Tanah Merah ini. Dan satu lagi pemirsa yang membuat saya menarik perhatian yaitu disini ada lukis wajah tradisional. Dan kayaknya pemirsa saya harus wajib mencobanya. Gimana keseruannya? Yuk ikuti saya. Permisi saya mau nanya untuk... Ini saya sangat tertarik dengan lukis wajah tradisional ya. Gimana sih cara pembuatannya dan terbuat dari apa, berapa harganya boleh saya ingin. Silahkan ke dalam. Kita pakai cet. Pakai cet ya? Ya cet yang biasa dipakai untuk... Apa? Goran. Goran. Cuma 10 ribu di luar nasi sendiri. Pemirsa saya penasaran dan saya pengen coba. Boleh gak bu ya saya coba nanti ya? Oke, seperti saya. Berbagai kerajinan hasil karya yang dibuat oleh masyarakat lokal pun dijajakan di Festival Bahari Tanah Merah kali ini. Terdapat banyak sekali stand-stand jualan aneka cemilan serta perna-perni kerajinan warga juga ada disini. Ya Pak Mirsa, saya sangat suka sekali sama warnanya, gambarnya dan membuat wajah saya terlihat berbeda seperti ini. Pokoknya mantap. Festival Bahari Tanah Merah memang menampilkan aneka keunggulan dan keunikan Jayapura mulai dari adat budaya hingga keindahan dan kekayaan sumber daya alamnya. Festival Bahari Tanah Merah ini juga diharapkan selain menumbuhkan cinta kepada alam dan adat budaya yang dimiliki masyarakat lokal, juga makin mempererat persaudaraan antar sesama bangsa Indonesia dan masyarakat dunia. Ya Pak Mirsa, untuk hari ini sekian dulu. Kita akan lanjut pada besok hari di acara penutupan festival Bahari Keempat 2018 di Tablanu, Sukabupaten, Jayapura. Masih bersama saya Prisilya dalam program Torang Pasiar. Terima kasih telah menonton!